Intro Salam sang debaters Berani bertanya, berani ditanya Jangan kerja kau Hanya bertanya terus Kawan-kawan Penampilan kali ini sudah Tidak seperti orang penyakitannya Kalau aku buat kayak penyakitan terus Jalan gak selera pula nanti melihat Aku lama-lama ya Karena Kalau orang sudah mulai tak selera melihat kita ya Apa aku bilang ya Kayak apa ajalah kita nanti jadinya ya Tidak ada Rasa Melihatnya aja sudah Gitu ya Nah kawan-kawan Sekarang Saya Berjumpa lagi dengan kalian Itu sudah saya buat alamatnya ya Alamat streamnya Bagi yang mau Di dialog langsung silahkan Tetapi saya selalu buka Dengan Apa ya Pernyataan ini hadir Kelaten Edison Sidabalo Oh tau aku nih Bapak ini ya Kelaten Saya dulu sering ke Kelaten Kalau kita lewat Jogje itu kan ada rel kereta Tapi ada stasiun kereta Tapi itu ya Masuk situ Terus belok kanan nanti itu Belok kanan Baru pas putaran itu ke kiri Ada gereja GPDI Kalau gak salah aku ya Itu Pendetanya Omnya Teman saya Marga Sugian Kalau gak salah aku Istrinya Ibu Gembala itu Dari Apa Orang Tiongho ya China ya Kami dulu Kami dulu sering ke situ Orang ibu itu Tidak makan Daging ya Top ya Jadi Tahu itu dimasak enak Jadi kami disana makan sayur-sayuran aja Ingat sekali saya Beberapa kali berkunjung ke situ ya Baru Kalau lurus terus Nanti alun-alun Kelaten itulah ya Dapatnya ya Terus ke sana Kawan-kawan Banyak yang mulai bertanya-tanya Abang Rudy Apa jawabnya Kenapa tidak ada hari ke-8 Kan demikian Ya Karena firman Tuhan itu kekal Ya Dari mulai kejadian 1 Ya kan Sampai kejadian 2 Allah sudah menjelaskan Ya Bahwa di kejadian 1 sampai 6 6 hari lamanya Allah bekerja Sudah 1 hari Allah beristirahat Nah Kalau kalian mau menambahkan hari ke-8 Kira-kira ngapain lagi Tuhan Bekerja dah selesai 6 hari Jadi dia tidak mengerjakan lagi Penciptan langit dan bumi Hari ke-7 dia dibilang Dia beristirahat Dari penciptan langit dan bumi Nah terus hari ke-8 Kira-kira mau apa Siapa yang kira-kira bisa menjawab Ya Nah Ini maksahalah Sang debater Demenisikan dulu apa itu kebenaran Yang kek-kek gini Tidak usah kau tanyakan Sahalah Kau googling aja lah Ya Oke Nah sekarang Hari ke-7 Hari ke-8 Kenapa Tuhan tidak mengatakan Hari ke-8 dia masih menjaga bumi misalnya Atau merawat bumi Karena Tuhan pun ada berfirman yang Bahwa dia memelihara bumi ini Seperti 24 jam ya Mengawasinya siang dan malam Artinya 24 jam Kita dirawat Tuhan Jadi setelah Tuhan Selesai menciptakan langit dan bumi 6 hari Hari ke-7 Tuhan beristirahat Nah Tuhan tidak memiliki hari ke-8 Esoknya bagaimana Ya kembali lagi Dia bilang hari pertama Ya kan Bekerja Itulah sebabnya Kalau kalian Apa Kalau kalian Baca kitab suci itu Dibilang Sebab 6 hari lamanya Tuhan bekerja Dan hari yang ke-7 Ialah sahabat bagi Tuhan alamu ya Maka Tuhan memerintahkan Harus kamu pelihara hari sahabat Ya kan Kita baca dulu Ini Aku baca Keluaran 31 ya Dikatakan di sana Saya share screen dulu Biar kita cerita-ceritanya enak Dikatakan di situ 6 hari 6 hari lamanya Boleh dilakukan pekerjaan Tetapi pada hari yang ke-7 Haruslah ada sahabat Hari perhentian penuh Harus hari Kuyus Sebagai Tuhan Ya kan Jadi 6 hari lamanya Ini ya Baca aja Sitiya Bagaimana Tuhan memerintahkan Untuk mengunduskan Hari sahabat Ya kongkongnya Jadi Tuhan sudah Menjelaskan Bahwa 6 hari Lamanya dia bekerja Hari yang ke-7 Adalah hari yang Untuk istirahat Setelah langit dan bumi Setelah ciptakannya Itulah yang terjadi Habis itu Besoknya Apakah hari ke-8 Tidak Dia kembali lagi Hari pertama Bekerja lagi Allah 6 hari Habis itu istirahat Jadi kalau misalnya Umur bumi kita ini Katakanlah Sudah 4200 tahun Berarti Kalau 1 hari 1000 tahun Misalnya kan Berarti Kalau 4000 tahun Masih 4 hari ya 7000 tahun Eh 7000 7 hari Kan demikian ya Jadi Katakanlah Umur bumi kita ini Sudah 10.000 Berarti 7.000 Sudah Dilalui Hari ke-7 Baik lagi Hari ke-1 Kan demikian ya Nah Kalian boleh ketawa Boleh tidak ketawa ya Tetapi Hayatilah bahwa Allah tidak memiliki Hari ke-8 itu Sudah Difirmankan Terus menerus Bahkan Tuhan mengatakan 6 hari lamanya Allah bekerja Dan hari Ketujuh ialah Persersterahan Bagi Tuhan Allahmu Sehingga manusia pun Dilarang bekerja Pada hari itu Ya Nah Kawan-kawan Disitulah Jelas Yang apa Saya katakan Bahwa Tuhan Tidak memiliki Hari ke-8 Tetapi Hari-hari Tuhan itu 1-6 Bekerja Yang ke-7 Istirahat Jadi Kalau umur Bumi ini Sudah Ada 8.000 Tahun Berarti 8 hari Hari ke-7 Kemarin Istirahat Sekarang Tuhan Bekerja Juga Tetap Dia mengawasi Bumi ini Ya Nanti Demikianlah Terus Sampai hari ke-7 Dia beristirahat lagi Nah Kawan-kawan Perlu Kalian perhatikan Mungkin Nanti Kalian bilang Saya Agak-agak Gimana Gitu ya Tetapi Ini harus Kalian perhatikan Bahwa Saya membuka Rongka kosong Di tengah Kepala Kalian Sekarang Andai kata Kiamat terjadi Hari keberapa Kan ini lagi kan Ya kan Hari kiamat itu Adalah hari Dimana Tuhan Bekerja Untuk Bumi Kan itu hari kiamat Bahwa Menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Orang yang mati Dibangkitkan Orang yang hidup Dibangkitkan Jadi Tuhan Tidak akan Menghakimi Orang pada hari Ketujuh Karena hari Ketujuh Hari peristirahatan Ya Tuhan tidak Bekerja lagi Tentang Bumi Ya Jadi kalau kalian Mau bicara Kapan hari Kiamat Itu hari Satu Sampai hari Kenam Paham ya Hari ketujuh Intinya Tuhan istirahat Tidak boleh Ada yang ganggu Gunggat Ya Itulah sebabnya Tuhan menciptakan Manusia itu Pada hari yang Ketujuh Kenapa Di hari itulah Tuhan bisa Sepenuhnya Mengukir Manusia itu Serupa dan Segambar dengan Wajahnya Dengan Tuhannya Dan dibuat Sesempurna mungkin Seperti Tuhan Memang Adam itu Seperti Tuhan Ya Namun Adam diambil Tulang rusuknya Satu Sehingga dia Menjadi Tidak sempurna Kurang sempurna Kan itu Alkitab Alkitab menjelaskan Ya Jadi Kawan-kawan Ini sudah banyak yang Antri Kalau kalian ingin Membuktikan Ucapan saya Rimang-rimangi dulu Baru Kita akan diskusi Oke Silahkan Numpang lewat Miknya didukkan Halo Numpang Ya Halo Halo Bang Bang Rudy Ini cuma Ini cuma ini aja Bang Sebenarnya cuma Numpang lewat Saja sih Bang Terkaitin aja Bang Saya mungkin Nggak bicara soal firman aja dulu Terkait kesehatan Bang Jadi Bang Kalau Ini Katanya kan Ini ya Ada diabetes Kalau bisa nanti Konsumsi itu Bang Ubi jalar Bang Itu bisa Menghancurkan Ini apa Di Oh saya lupa lah Dulu saya sering makan itu Bang Jadi Berkurang Jadi cepat Kalau Kalau Kayak seperti talas Itu menurunkan aja Tapi nggak menghancurkan Apa ya Namanya Nanti coba deh cari Ubi jalar Ubi jalar Ubi ungu Atau Kan ada ungu Ada oren Ada Ungu boleh Oke Siap Siap Gitu aja Bang Cuma ingin masuk Cuma menyampaikan itu aja Bang Terus Kalau obat yang untuk paru Bang Harus rutin Bang Ya Astaga untung diingatkan Aku belum minum Jangan putus Bang Nggak boleh Iya Nggak pernah Kita nggak pernah putus Oke sudah Bang Makasih Bang ya Yuk Sama-sama Yuk Numpang lewat Dia hanya numpang lewat Halo mencari kebenaran Halo Apa itu Bah ada penyekatan Sudah apa dia Halo silahkan Piyong 77 Ya Shalom Bang Shalom Silahkan Piyong 77 Iya Bang Kemarin aku Dites tuh Bang Sama Alek Muslim tuh Di Kanuru Ini channelnya Kanuru Katanya Abang bilang Kalau Adam itu Di Apa Dibuat di surga ya Ya Sama saya juga bilang Saya di surga juga Katanya Kalau Sandra Butter bilang Saya di surga Saya bilang Memang di surga Setelah dia berbuat dosa Sama Hawa juga di surga Diciptakan perempuan Ya itu untuk menyempurnakan Saya bilang Nah ketika dia jatuh dalam dosa Memakan Buah Itu yang dilarang Akhirnya dia jatuh ke dalam dunia Nah Tapi ada juga tuh Orang Kristen juga bilang Oh dia di dunia Dilahir Saya bilang bagaimana Ayatnya gak ini Kata dia gak ada Memang gak ada ayatnya Tapi kan Pembuatannya itu Di surga Gitu Memang diakuin juga Bang Rudy juga katanya begitu Ngomong di surga Dia bawa Bang Bang Betul Bang Bagaimana Bang Ya Kalau dia Diciptakan di bumi Maka ketika dia makan Pohon Pohon Pengetahuan Katakan hari Senin Besoknya dia harus sudah mati Hari Selasa Mementara umurnya 930 tahun Apakah Tuhan berbohong Kan tidak Paham ya 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 Bang Maka yang berlaku Ketika Tuhan mengucapkan itu Adalah hukum Tuhan Satu hari Seribu tahun Bagi manusia Maka dikeluarkan Dari Dari Taman Eden itu Dan mati umur 930 tahun Kan tidak sampai Seribu tahun Tidak sampai Satu hari Taman Eden dimana Bang Di surga Surga Ya Ya Oh katanya di dunia Bang Nah Dasar dia membilang di dunia Tidak kuat Dia hanya mengambil Kejadian empat Mungkinnya Dimana dikatakan Di timur Taman Eden Pergilasi Kain Nama daerah itu Not Ya betul Betul Bang Betul Not Maka kejadian tiga Lihat Di timur Taman Eden Adalah Taman Pengetahuan Atau Firdaus Bukan Not Jadi Tempat Pengetahuan Berdampingan dengan Firdaus Kalau Firdaus di surga Maka pengetahuan harus di surga Surga Oh ya Bang Kejadian tiga dibaca Nah Bedakan kejadian tiga Dan kejadian empat Sampai sekarang Banyak orang Kristen Tidak bisa membedakan Kejadian tiga Dan kejadian empat Betul Bang Disitulah saya jengkel Dan kesal melihat orang Kristen Sampai detik ini Betul Bang Betul Bang Kemarin itu ada yang bilang Di dunia Katanya itu Taman Eden Bang ya Ya katanya di dunia Karena ada yang dari apa Yang tadi Bang bilang Ayat keempatnya Utara ya Apa yang arah mananya Timur 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 Ya Nah sekarang kita bukakan aja Biar orang paham semua Berkali-kali Saya buka ayat ini Berkali-kali Kebodohan tetap Menghinggapi mereka Ya Saya buka di Kejadian tiga Ayatnya yang Dua penuh Ini Nampak ya Kelihatan di layar ya Iya Bang Ia menghalau manusia itu Dan di sebelah Timur Taman Eden Ingat ya Di sebelah Timur Taman Eden Ditempatkannya lah Beberapa kerup Dengan pedang menyala-nyala Dan menyambar-nyambar Untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan Artinya pohon kehidupan Itu letaknya di Timur Eden Paham ya Nah Artinya pohon kehidupan adalah Firdaus Karena di Wahyu dikatakan Akanku beri Makan dari pohon kehidupan Yang ada di Taman Firdaus Nah Sekarang kita masuk Di kejadian empat Ya Ketika si 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 Kain di 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 Pergi Maka Ayat 16 Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan Dan ia menetap di tanah Not Di sebelah Timur Eden Kejadian tiga sudah jelas mengatakan Taman Eden yang memiliki pohon pengetahuan Timurnya adalah pohon kehidupan Atau Firdaus Kenjelas Kejadian tiga Kenapa orang Kristen sampai detik ini tetap bodoh Tidak mengatakan kejadian tiga Maka dia langsung melompat ke kejadian empat Dan dengan santai mengatakan Di Timur Eden adalah not Tanah not katanya Dimana letaknya kecerdasan orang Kristen Tak ada sampai detik ini Itulah Jadi patokannya pohon kehidupan ya bang ya Pohon kehidupan itu bang ya Bahwa itu sama dengan di Surga gitu bang ya Yang Yang apa namanya tuh Ayatnya itu ya Berarti Kejadian dua Kita baca kejadian dua Bukan aku yang membilang Bukan aku yang membuat patokan Kejadian dua sekarang kita lihat Ayat 14 Eh 17 Tetapi pohon pengetahuan Tentang yang baik janjian itu Janganlah kau makan Ah bukan ini Tunggu ya Ketika Tuhan menemukan pertama sekali Ah ini Ayat 9 Lalu Tuhan menemukan berbagai pohon dari bumi Yang menarik dan yang baik untuk dimakam buahnya Dan pohon kehidupan Di tengah-tengah taman itu Serta pohon pengetahuan Tentang yang baik dan yang jahat Ingat Ada pohon kehidupan Ada pohon pengetahuan Ya bang Tetapi orang Kristen sulit Membayangkan pohon Taman ini seperti apa Dikiranya ini pohon kehidupan Berdampingan langsung Sebelah-sebelahan Dengan pohon pengetahuan gini Tidak Alkitab menjelaskan di kejadian tiga Bahwa di pohon pengetahuan itu Namanya Eden Pohon kehidupan Sebelah timurnya Eden Itu namanya Firdaus Dari mana kita tahu itu Sebentar Bukan Bukan Kidaus ya Firdaus Bukan penumbu jenggot Penumbu jenggot Penumbu jenggot juga kan Adik ya Wahyu Wahyu Kita buka lah wahyu ini Wahyu dua ya Wahyu dua Apa ini sudah nampak Nah wahyu dua kita buka Dibilang sini Siapa berteling Ayat tujuh Hendaklah yang mendengarkan Apa yang dikatakan roh Kepada jemaat-jemaat Barang Siapa menang Ia akan kuberi makan Dari pohon Pohon apa Kehidupan Ada di mana Di taman Firdaus Allah Jadi kita langsung Merujuk kembali Ke kejadian dua Bahwa disana Dikatakan Kejadian dua Ayat sembilan Ada dua pohon Di situ dibuat Lalu Tuhan Allah Membentuk Menumbukan berbagai Pohon dari bumi Yang menarik dan baik Untuk dimakam buahnya Dan pohon Kehidupan Di tengah-tengah Taman itu Pohon kehidupan itu Di tengah Serta pohon pengetahuan Yang baik dan yang jahat Berdua mereka di tengah itu Jadi bagaimana Gambarkannya Begini Contoh daerah DKI Biar gampang Daerah DKI Kita katakan Tengah-tengahnya DKI itu Taman Monas itulah Ya Di Monas itulah Pohon itu ditaruh Nah Monas itu apa Kecil Kendak ratusan hektare itu Yang sebelah timurnya Itu namanya Pohon kehidupan Yang sebelah barat Berarti pohon pengetahuan Tapi masih disitu-situ juga Bang ya Tapi masih di Pirdaus Pirdaus juga Yang kejadian Ampat Itu Taman Eden Di bumi Kenapa kok Bisa sama namanya Bisa dong Adam kan manusia Pertama Maka ketika Dikenalkan Tuhan Maka dinamainya Itu seperti Namanya Dilihatnya dulu Dinamainya lah Di bumi Bahwa itu Taman Eden Maka di sebelah timurnya Dibuat not Tidak lagi Pohon kehidupan Karena dia memang Di bumi yang Kejadian empat Di sorga Yang kejadian Tiga Tiga Nah Siapa yang mau menentang Pendapat saya Sudah saya persilahkan Masuk Sampai detik ini Tidak ada yang berani Bicarakan hal ini Tapi ada juga Yang belum ngerti Itu bang Oh iya Enggak belum bilang Tidak akan mengerti Mengerti Karena di otak mereka Coba tanya Apa yang membuat Kau mengatakan Taman Eden Di bumi Hanya kejadian Dua Ayat Ayat Berapa ini ya Lapan Sembilan Sepuluh Ya Sepuluh ini Dibuat disitu Sepuluh Dan selanjutnya Ada satu sungai Mengalir dari Eden Untuk membahas Taman itu Dan dari situ Sungai itu berbagi Menjadi empat cabang Yang pertama Pison Yang mengalir Mengalir seluruh Tanah Hawila Tempat emas ada Dan emas dari negeri itu Baik Disana ada damar Bedola dan batuk Kirovsoplat Nama sungai yang ketuga Adalah Gihon Yang mengalir Setelur tanah Khus Jadi mereka Menentukannya begini Disitu ada Tanah Yang pertama Namanya Pison Mengalir Tanah Hawila Maka dicari Di dalam Bibel Hawila Wah ternyata Hawila itu ada Di dekat Iran Katanya kan Ya Itu kan pemberian nama Bisa sama dengan nama Yang di Kejadian ini Mana lebih dahulu Yang di ayat Yang dibuka mereka Atau ayat yang saya bacakan ini Cintai yang saya bacakan ini Dan tidak salah mereka Memberi nama Kepada daerah Daerah itu sama Baru ada seluruh Tanah Khus Dicarilah tanah Khus Tapi mereka tidak bisa Menunjukkan Mana sungai Pison Tak bisa Mana sungai Gihon Tak bisa Kenapa Alasannya sudah hilang Hilang Tetapi tanah Khusnya ada Tanah Hawilannya ada Yang hilangannya sungai Masa begitu Baru namanya Sungai yang ada itu apa Tigris Ya Dan Efrat Ini asli nih loh Ifris dan Tigrat Tigrat ini Tigrat Ada di Di Iran sana Begini Bogono Katanya Hanya modal kan itu Mana bisa Cuma nama doang bang ya Dipakai ya Iya Dan nama itu Dibuat Oleh Si Adam Kan bisa menamai dia Dinamainya seperti Nama yang dilihatnya di sorga Kan bisa Apa yang salah Gak ada kan Betul Betul bang Iya semoga Menambah ini bang Menambah pengetahuan Karena saya juga Kemarin dites begitu Tapi yang samanya bang Bahwa Adam Diciptakan di Surga Malah saya dibilang Sama Alek Muslim Itu lihat Pendengar tuh Piyong Saya bilang Saya tetap Ini Apa Di surga Adam sama Hawa Sebelum dia jatuh Kedalam dosa Baru dia dilempar ke bumi Apa gunanya Hawa diciptakan Kalau tidak mau Kawin-kawinan Katanya Di surgaan Gak bisa Di surga itu Suci lah Bagaimana Mau kawin-kawinan Perempuan Percuma Diciptakan Kalau tidak Buat itu Katanya Waduh Alek Muslim Itu luar biasa Juga tuh Tapi minimal Udah sama bang Saya juga Udah bilang Di surga Dibuatnya itu Adam dan Hawa Bang Oke Piyong Piyong Terima kasih Terima kasih Kalau ngomong Kalau dia Kristen Saya gak percaya Dia ini Kristen Kalau Kadrun Keledai Namanya Keledai Gimana Mau kita bilang Komodo Halo Komodo Silahkan Halo Ya Komodo Silahkan langsung Komodo Ini pertanyaan Bebas 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 Silahkan Silahkan Halo Iya Halo Halo Dari tadi Tanggapan Pak Tentang boycott Tanggapan Pak Tentang boycott Ini gimana Boycott apa dulu Banyak mau di boycott ini Perancis kah Produk Perancis kah Atau Apa ini sekarang Boycott Pemilu Yang di Amerika kah Produk Perancis Pak Ini kan Berkesan Seperti Kita lihat Kayak Anak SMP Yang lagi Putus cinta Dan kasih hancur Barang-barang Kalau saya Apalah Mau saya bilang Alkitab Sudah menggeraskan Lakunya Seperti Keledai liar Siapa yang bisa Mencabut itu Tak ada Bahkan Tuhannya sendiri Pun tak bisa Mencabut itu Karena Tuhan Mereka Tuhan palsu Tuhan yang Benar-benar Tuhan Itulah Tuhan Yang ada dalam Bibel Jadi Mau apapun Dibilang orang Itu sudah Tertulis Paham ya Ya Cuma ada Kekecuan Saja Biarin Saja Memang Itu Sudah ditulis Lakunya Seperti Keledai Liar Biar Seperti Keledai Ya Biarin Saja Kan Bodoh Dibelinya Minuman Habis itu Dibuang Isinya Kan Bodoh Dibayarnya Itu Sama Dia Dengan Menjadikan Uangnya Menjadi Barang Buangan Sama Dengan Rokok Kita beli Rokok Kita isap Isap Jadi Asap Kan Sama Terus Begitu Dibuang Buangnya Minuman Itu Lantas Perancisnya Langsung Mati Kan Tidak Perancisnya Nenyum Senyum Aja Memang Betul Kekledai Katanya Terima kasih Komodo Jadi Kalian Tidak Usah Poloheran Kawan Itu Tersurat Lakunya Seperti Kledai Liar Kledai Itu Bodoh Dikeluarkannya Uang Beli Dia Minum Air Minum Habis itu Air Minum Ditumpah Tumpah Kanya Dijalan Kembodoh Kecuali Air Itu Tidak Dibelinya Dinjak Dinjak Ini Dibelinya Artinya Dia Keluar Uang Sudah Itu Dibuang Nyairnya Kan Bodoh Pemborosan Dalam Hukum Agama Apapun Itu Dilarang Membuang Uang Membuang Uang Membakar Uang Kan Hampir Sama Itu Ya Tapi Namanya Keledai Apa Mau Kita Bilang Ini Tadi Mencari Kebenaran Mencari Kebenaran Sudah Bisa Masuk Halo Mencari Halo Ya Silahkan Silahkan Le Ya Menurut Lai Agama Yang Ada Di Dunia Ini Itu Benar Semua Atau Memang Bukan Ciptakan Tuhan Atau Ciptaan Manusia Oke Kita Ya Aku Jawab Ya Kawan Kawan Mengenai Agama Sudah Sering Ku Jawab Jawab Ya Sekarang Aku Buka Hanya Satu Agama Di Dunia Ini Yang Bernilai Benar Siapa Yang Bilang Yesus Matius 5 Ayat 20 Ada Video Saya Dulu Yang Pertama Tama Dulu Waktu Saya Kotbah Di Beberapa Jemaat Depan Orang Berkotbah Saya Enggak Suka Kotbah Mengajari Ya Kita Bukakan Matius 5 Ayat 20 Eh Lewat Dikatakan Disitu Kamu Maka Aku Berkata Kepadamu Jika Hidup Keagamaan Tidak Lebih Benar Daripada Hidup Keagamaan Ahli-Ahli Taurat Dan Orang Farisi Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Dalam Kerajaan Sorga Jadi Yesus Sendiri Yang Menjelaskan Kepada Kita Hanya Satu Agama Yang Benar Di Muka Bumi Agama Yahudi Kalau Kau Mau Masuk Ke Sorga Kau Harus Bisa Mengalahkan Kehidupan Kerohanian Ahli-Ahli Taurat Dan Farisi Atau Pemuka Agama Taurat Yahudi Kalau Kamu Tidak Bisa Kau Tidak Bisa Masuk Ke Sorga Lewat Ajaran Agama Kristen Tidak Bisa Agama Kristen Tidak Membawa Kau Kesorga Yang Membawa Kau Kesorga Apabila Hidup Keagaman Mu Melebihi Hidup Keagaman Orang Jahudi Sudah Paham Ya Nah Sekarang Kamu Bertanya Kenapa Tuhan Tidak Tidak Datang Membawa Agama Kalau Tuhan Kristen Kan Tidak Datang Membawa Agama Karena Tuhan Orang Kristen Bukan Tuhan Yang Goblok Tuhan Orang Kristen Itu Bukan Orang Pembenci Pendengki Andai Kata Yesus Datang Membawa Agama Maka Yang Pertama Diajarkan Yesus Kedalam Diri Kepala Saya Ini Rudy Yohanes Kau Kau Ikutlah Aku Yesus Kristus Inilah Agama Yang Benar Kristen Di Luar Agama Kristen Semua Penyembah Setan Hanya Kristen Agama Penyembah Tuhan Tertanam Lagi Kepalaku Maka Semua Agama Kukatakan Setan Itulah Sebabnya Yesus Datang Tidak Mau Membawa Agama Tidak Tidak Mau Yesus Membawa Agama Kalau Yesus Datang Membawa Agama Maka Yesus Mengatakan Kristen Ini Yang Benar Di Luar Kristen Adalah Setan Penyembah Setan Kita Terima Orang Di Luar Kristen Tidak Terima Yang Terjadi Apa Kebencian Terhadap Kristen Itu Sendiri Oleh Orang Di Luar Kristen Wah Ngeri Tuhan Orang Kristen Ini Dibilang Orang Di Luar Kristen Penyembah Setan Hanya Kristen Penyembah Tuhan Maka Yang Ada Kejahatan Bagi Tuhan Yesus Kejahatan Maka Yesus Datang Itu Membawa Apa Damai Ya kan Membawa Apa Jalan Menuju Sorga Itu Yang Dibawa Yesus Melalui Apa Kasih Seluruh Hukum Itu Terangkum Di Dalam Dua Hal Kata Yesus Kasihilah Tuhan Alamu Kasihi Sesamamu Manusia Titik Selesai Paham Yang Jadi Kalau Kau Bicara Agama Apa Yang Paling Benar Di Dunia Ini Bukan Saya Yang Bila Tapi Yesus Kristus Yang Bila Jikalau Hidup Keagamanmu Tidak Lebih Benar Dari Kehidupan Alitaurat Dan Farisi Kamu Tidak Akan Sampai Ke Sorga Artinya Apa Agama Yang Mereka Anud Kehidupan Keagaman Mereka Anud Itulah Nomor Satu Di Dunia Bisa Enggak Kau Melampoi Dia Mana Tahan Mana Sanggup Disuruh Baca Kitab Suci Sepuluh Ayat Ayat Ngantuk Kalau Orang Itu Dibaca Itu Terus Apalagi Tembok Ratapan Dia Baca Gini Terus Ya Oke Kawan Kawan Paham Yang Saya Maksud Yang Itulah Jawabnya Mencari Halo Mencari Kebenaran Ada Lagi Yang Mau Ditanyakan Ada Apa Itu Tanya Biar Aku Jawab Satu Lagi Sebenarnya Pergumulan Ini Pergumulan Hidup Dari Kecil Sebenarnya Lahir Sebagai Agama Seberang Agama Katrun Tapi Sejak Kelas 2 SD Kita Pindah Ke Agama Kristen Cara Kita Untuk Meyakinkan Saudara-saudara Kita Yang Ada Hubungan Darah Sama Kita Bahwa Agama Ini Seperti Ini Seperti Ini Kepada Mereka Supaya Jangan Mereka Tersinggung Bagaimana Caranya Oke Gitu 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 Ya Gitu 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 Aku Jawab Begini Kawan Kalau Bicara Agama Ini Adalah Hal Yang Sensitif Apalagi Kita Bicara Beda Agama Kita Promosikan Kristen Kepada Saudara Kita Saudara Kita Ini Dibilang Kita Tetap Penistahan Agama Orang Sudah Beragama Kok Kasih Kasih Agama Tapi Kalau Mereka Bebas Membilang Apa Jadi Bagaimana Yang Cara Kita Kan Ya Sudah Mengajarkan Lihat Dari Buahnya Tunjukkan Kasihmu Kepada Orang Itu Aku Percaya Kalau Kau Membuat Menunjukkan Kasihmu Kepada Mereka Sebenci Bencinya Mereka Sejahat Jahatnya Mereka Sepalak Palak Yang Orang Bila Palak Kan Tapi Karena Kau Dilihat Mengasihi Mereka Baik Gini Di dalam Dirinya Berkecamuk Sendiri Tidak Tidak Perlu Bawa Kitab Suci Jelas Jelaskan Sama Dia Malah Menolak Dia Nah Setelah Kamu Tunjukkan Kamu Memiliki Talenta Itu Atau Kasih Atau Buah Yang Baik Barulah Kamu Lihat Kondisi Mulailah Singgung Singgung Dikit Ya Sentil Sentil Kena Kena Dikit Setelah Itu Dia Akan Mencari Tahu Baru Kamu Bukakan Banyak Mencari Kebenaran Kalau Saya Lebih Katakan Tunjukkan Buahnya Dono Silahkan Dono Malam Bang Kondisi Sehat Gimana Kondisinya Kalau Nggak Sehat Mungkin Aku Bicara Bicara Di Sini Oke Lanjut Gini Bang Mari Bicara Kebenaran Itu Selalu Kalau Kebenaran Itu Tadi Yang Sebelumnya Itu Yang Mencari Kebenaran Emang Agak Susah Kalau Memang Kita Masih Ini Ini Bukan Saya Bicara Ini Bukan Berarti Saya Sudah Melewati Kedagingan Jadi Kalau Yesus Sendiri Itu Bilang Di Yang Abang Tadi Sebut Hukum Hukum Terutama Itu Adalah Cintailah Allah Dengan Segenap Hatimu Dan Kasih Inilah Sama Manusia Seperti Kamu Mencintai Dirimu Sendiri Sebetulnya Emang Itu Yang Kebenaran Yang Mungkin Dirangkum Sama Yesus Kalau Menurut Saya Dirangkum Sedemikian Rupa Pertanyaannya Aplikasi Dalam Kehidupan Seperti Apa Yang Tadi Ditanyakan Sama Abang Yang Mungkin Masih Mencari 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 Ini Saya Kasih Masukan Tapi Bukan Berarti Saya Sudah Mencari Kemeran Tidak Banyak Ayat Yang Menyatakan Itu Contoh Ada Satu Ayat Selumbir Kayu Di Mata Orang Lain Kamu Kelihatan Tapi Balok Di Mata Kita Sendiri Tidak Kelihatan Itulah Yang Mau Saya Sampaikan Bahwa Memang Kita Harus Berkaca Kita Sendiri Dulu Ini Banyak Ayat Yang Menyatakan Itu Sama Dengan Doa Bapak Kami Yang Sering Abang Bilang Itu Luar Biasa Doa Doa Itu Bahwa Disitu Menunjukkan Lo Maafin Orang Dulu Baru Lo Nanti Gue Maafin Itu Itulah Yang Saya Anggap Kebenaran Tapi Susah Ninta Ampun Bang Sumpah Itu Kayak Benang Tipis Emang Begitu Kita Dari Rumah Niatnya Seperti Itu Begitu Kita Keluar Nih Nyalain Nyalain Mesin Mobil Entah Motor Atau Jalan Begitu Ketemu Di Jalan Sabar Enggak Sabar Enggak Itu Luar Biasa Emang Kita Menentang Kedagingan Kita Perintah Itu Hal Yang Paling Rame Ini Sekarang Saya Angkat Ini Bang Yang Masalah Hebdo Itu Ya Medina Tetak Di Prancis Itu Tuhan Yesus Itu Dihina Sedemikian Rupa Tapi Orang Kristen Enggak Ada yang Protes Enggak Ada yang Buang-buang Air Minum Mineral Enggak Ada Dan Saya Juga Ngeliatnya Waduh Ini Yesus Dihina Dihina Luar Biasa Saya Lihat Gambarnya Hebdo Ini Kan Biarin Aja Gak Usah Gambar Gini Yesus Dicambuk Pun Saya Paling Nangis Doang Rutin Tiap Tahun Wafat Ya Itulah Tantangan Kita Sebagai Umat Kristen Yang Disebut Kristen Pada Saat Di Antioquia Kita Disebut Kristen Pertama Kali Di Antioquia Itulah Tantangan Kita Kita Harus Ngaca Dulu Kita Sendiri Makanya Itu Ada Yang Pernah Saya Ada Yang Pernah Menjelaskan Kepada Saya Masalah 666 Itu Bang Yang Di Wahyu Binatang Itu Sama Hubungannya Dengan Daud Yang Menerima Mas Sejumlah 666 Talenta Dalam Satu Tahun Di Luar Upeti Segala Macem Nah Itu Tantangannya Pertanyaannya Jadi Siapa Orang Yang Punya Tanda 666 Di Bilangan Itu Dan Memiliki Tanda Di dahinya Dan Tangan Ternyata Saya Setuju Bahwa Dari Beberapa Kata-kata Yesus Dari Awal Itu Disuruh Kita Sendiri Harus Nanyanya Kita Sendiri Jangan Jangan Kita Itu Jangan Jangan Kita Yang Anti Kristus Sendiri Menentang Apa lagi Kira-kira Gambaran Abang Gimana Mengenai Pemikiran Saya Ini Terima Makasih Begini Kawan-kawannya Jangankan Hanya Karikatur Kata Si Don Andai Kata Saya Hidup Pada Zaman Yesus Yesus Itu Malah Diludai Dicambu Segala Macam Itu Penghinaannya Luar Biasa Matinya Di Pantek Di Pantek Itu Dipaku Sudah itu Tidak Dikasih Baju Tinggal Orang Orang Menghina Cancut Katanya Kan Kasar Itu Kawan Terus Apa Kata Yesus Hinalah Bela Kelian Aku Bela Kelian Tak Mau Yesus Bunggitu Kan Tuhan Kok Dibela Bela Agama Kok Dibela Bela Nabi Kok Dibela Bela Memang Tuhan Tuhan Tidak Bisa Membela Dirinya Sendiri Yesus Bilang Aku Kirimkan 12 Petrus Sarung Sarung Pedangmu Itu Sangkamu Aku Tidak Bisa Meminta Kepada Bapak Dikirimkan 12 Malaikat Diam Petrus Ya Kauan Kauan Sangka Kalian Tidak Bisa Dijentik Yesus Mati Itu Semua Tapi Yesus Mau Tidak Karena Yesus Adalah Tuhan Sesungguhnya Tuhan Ya Dia Tidak Dengan Kekerasan Lagi Menghukum Manusia Sudah Stop Lantas Menghukum Manusia Dengan Apa Dengan Kasih Taruh Barak Api Di Kepala Manusia Jadi Kalau Kita Membenci Seseorang Yang Kita Tunjukkan Benci Juga Benci Lawan Benci Akhirnya Apa Kebencian 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 Ya Tapi Kalau Kita Kasihi Dia Sama Dengan Menaruh Barak Api Di Kepalanya Nah Sekarang Ketika Kemarin Saya Bilang Ada Ibu Ibu Seorang Ibu Pernah Berjumpa Dengan Nabi Muhammad Yang Dari Kalimantan Itu Kenapa Orang Muslim Tidak Terang-terangan Sudah Mengatakan Melihat Nabi Muhammad Padahal Al-Quran Atau Muslim Atau Ajaran Islam Mengatakan Nabi Tidak Bisa Dilihat Bisa Digambarkan Karena Akan Membawa Hal Buruk Kepada Manusianya Apa Mau Nanti Dijadikan Apa Namanya Musyrik Atau Apa Sementara Ibu Itu Sudah Bilang Melihat Nabi Muhammad Nabi Yang Mana Dia Lihat Apakah Orang Muslim Marah Tidak Marah Kenapa Tidak Marah Saya Tidak Tau Sudah Jelas Ibu Itu Berbohong Masih Ada Videonya Itu Bagaimana Tetapi Anda Kata Yang Mengatakan Itu Adalah Orang Dari Perancis Atau Orang Dari Amerika Atau Inggris Bukan Ibu Itu Mengatakan Dan Dia Tidak Ibu Itu Karena Pindah Agama Dan Dia Tidak Pindah Agama Saya Pikir Itu Di Demo Berjilik Kawan Terpujilah Yesus Kristus Tidak Mengajarkan Hal-hal Yang Menurut Saya Kebodohan Kepada Saya Andai Kata Yesus Mengajarkan Kepada Kelian Saya Yakin Bibel Itu Akan Kelien Bakar Kok Kasar Kasar Kali Sih Sang The Butters Di Bibel Terdapat Penghinaan Terhadap Yesus Baca Bibel Itu Bajunya Dilucuti Diludahi Dicambu Itulah Sebabnya Kitab Suci Lain Tidak Mau Mengatakan Itu Di Dalam Kitab Suci Karena Itu Sebuah Penghinaan Penistaan Maka Mereka Disuruh Membela Nabinya Mendukung Tetapi Kristen Dikatakan Yesus Tidak Kasihimu Sumuh Andai Kata Yesus Mengajarkan Belalah Saya Yang pertama Kamu Lakukan Adalah Membakar Bibel Itu Sendiri Membakar Perjanjian Baru Itu Sendiri Karena Di Dalam Bibel Itulah Terdapat Penghinaan Dimengenai Yesus Itu Tidak Percaya Baca Maka Mereka Membuka Baju Yesus Bajunya Teranjang Kemudian Mereka Meluda Cuih Hey Nabimu Diluda Dihina Untungnya Saya Tidak Hidup Dibawa Kebodohan Anda Anda Kata Yesus Mengajarkan Bela Saya Hukum Mati Penggal Semua Yang Menghina Yesus Nabi Tuhan Dan segala Macamnya Maka Yang pertama Saya Robek Adalah Isi Alkitab Itu Sendiri Saya Hapus Itu Semua Ini Sudah Menghina Yesus Ini Siapa Yang Nulis Ini Saya Datang Itu Hapus Ini Saya Belak Itulah Yang Terjadi Dipada Yesus KW KW 1 KW 2 KW 3 Mereka Diajarkan Untuk Membela Nabi Maka Yang Terjadi Tuhan Pun Membela Nabinya Itu Yang Harusnya Terhina Di Dalam Kitab Suci Menjadi Tidak Terhina Karena Kalau Sampai Tertulis Di situ Terhina Karena Sudah Ada Perintah Membela Maka Dia Menghapus Itu Nanti Melawan Orang Orang Bego 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 Bodoh Bodoh Itu Itu yang Terjadi Kawan Tetapi Puji Tuhan Puji Yesus Orang Kristen Tidak Diajari Yesus Jadi Bodoh Tetapi Malah Dibilang Kasihi Ampuni Doakan Musuhmu Sehingga Saya Membaca Bibel Dimana Yesus Dihina Dicacimaki Saya tidak Marah Tidak Mutung Gini Kurang Ajar Siapa Ini Saya tidak Marah Bukan Karena Saya Senang Yesus Dihina Tidak Tapi Yesus Mengatakan Sama Petrus Sarungkan Pedangmu Petrus Kamu Kira Tidak Bisa Aku Minta Kepada Bapak Dikirim Malaikat Sebentar Ini Selesai Semua Dunia Ini Kenapa Itulah Yang Tidak Pernah Kalian Pikirkan Mengapa Yesus Tidak Mengatakan Belalah Nabi Nabi Di Dalam Bibel Belalah Aku Sebagai Tuhan Jangan Sampai Nabi Nabi Dihina Dilecekan Andai Kata Keluar Instruksi Itu Semua Orang Kristian Pasti Membakar Kitab Suci Itu Dulu Lebih Dahulu Karena Disitulah Yesus Dihina Sehinah Hinanya Dan Kita Mengerti Itulah Kawan Kawan Maksud Saya Kalau Keledai Kawan Apa Mau Kita Bila Namanya Saja Keledai Ya Maaf Dibuat Karikatur Mengenai Nabi Saya Sementara Saya Tidak Pernah Melihat Nabi Saya Terus Saya Klaim Kamu Menghina Nabi Saya Nabi Nabi Yang Mana Yang Saya Hina Memang Ini Nabimu Begini Nabimu Bingung Dia Penting Kau Menghina Nabi Saya Ini Nabimu Enggak Enggak Nabi Kami Enggak Bisa Digambarkan Terus Kau Bila Ini Nabimu Ken Kedemikian Paham Masuk Logika Kau 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 Kalau Saya Begitu Nabi Saya Tidak Bisa Digambarkan Terus Ada Orang Mengatakan Dia Menghina Nabi Saya Karena Gambarnya Itu Apa Itu Nabi Saya Kalau Saya Marah Berarti Benar Itu Nabi Saya Hanya Saja Bedanya Mungkin Tidak Seganas Itu Yang Saya Apakah Dia Menghujat Karena Dibuatnya Megang Kepala Misalnya Sambil Menenteng Pedang Itu Yang Saya Tidak Setuju Misalnya Jadi Berterima Kasih Kita Kepada Tuhan Yesus Sehingga Kita Tidak Dijajah Otak Kita Oleh Ajaran Tuhan Itu Sendiri Ini Sudah Ada Di Layar Namanya BH 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 Ini Katanya Yang Menemukan Orang Perancis Juga Harusnya Kalau Orang Orang Demo Perancis Jangan Pakai BH Bang Rudy Faktanya Muslim Panen Mualaf Panen Berarti Mualaf Itu Dipanenin Setelah Dipanenin Dimasak Gak Ngerti Aku Ucapan Kawan Ini Ya Kalau Memang Panen Kenapa Takut Dengan Berdirinya Gereja Kan Tol Orang Ini Gak Ngerti Aku Panen Memang Apa Itu Dipanen Panen Ini Jasman Borneo Silahkan Jasman Borneo Malam Bang Malam Silahkan Langsung Shalom Memang Supaya Apa Nyambung Tadi Bang Karikatur Ini Kan Kalau Saya Mendengarnya Bang Dari Layar Teologi Bahwa Apa Ini Secara Imajinasi Orang Orang Disana Kan Bebas Berekspresi Tentang Karikatur Ini Tetapi Kenapa Orang-orang Memandangnya Secara Spiritual Yang Menganggap Itu Secara Sempurna Yang Dikaitkan Dengan Penglihatan Mereka Bahwa Itu Nabi Saya Itu Sudah Salah Tetapi Saya Mau Katakan Bang Ini Ada Hanya Sebagian Nanus Saja Apa Namanya Ingin Mengasut Saja Khususnya Kita Di Indonesia Ini Kan Apa Namanya Sampai Tangan Turun Tangan Pemerintah Gitu Tentang Masalah Boykot Ini Kan Ngeri Kalau Ya Itu Politik Ya Mungkin Ya Politik Ajalah Sudah Tetapi Kalau Itu Teror Bang Kalau Itu Teror Pidananya Luar Biasa Kalau Di Indonesia Nggak Tahu Kalau Di Negara Lain Itu Itu Masalah Karikatur Ini Bang Tetapi Masalah Berbicara Kebenaran Tadi Ya Memang Kalau Kebenaran Itu Bang Kan Berkonotasi Kepada Apa Namanya Tadi Ya Kalau Tentang Agama Ya Harus Bicara Tentang Kebenaran Tidak Tidak Bisa Keluar Dari Konteksi Itu Tetapi Kalau Abang Tadi Berbicara Bahwa Agama Itu Tidak Menyelamatkan Karena Hanya Satu Agama Yahudi Tadi Saya Mau Bertanya Bang Apakah Kekristianan Itu Kan Kalau Menurut saya Kan Karena Kita Secara Lahiri Kita Dididik Itu Di Gereja Bahwa Inilah Keselamatan Jadi Kita Belajar Dari Alkitab Itu Bahwa Yesus Itulah Juru Selamat Sarana Kita Itu Adalah Gereja Itu Adalah Kristian Itu Atau Gimana Pandangan Abang Ini Yang Mau Ditanyakan Apa Yaitu Bang Bahwa Kekristianan Itu Atau Agama Itu Kan Tidak Menyelamatkan Nah Kalau Saya Itu Kan Bagian Bagian Untuk Kita Sebagai Sarana Itu Kita Untuk Mendapatkan Keselamat Itu Untuk Belajar Tentang Yesus Gitu Gitu Itu Aja Ya Mungkin Itu Aja Bang Terima kasih Jasman Barneo Kawan Ketika Dikatakan Kristian Tidak Membawamu Ke Sorga Kenapa Panik Memang Itulah Fakta Yesus Yang Mengatakan Maka Daripada Itu Matius 5 Ayat 20 Kalian Baca Kan Bukan Dikatakan Sini Maka Yesus Berkata Kepadamu Jika Hidup Keagamamu Tidak Lebih Benar Daripada Kehidup Keagamaan Pendeta Gilbert Lumondo Atau Keagamaan Philip Mantopa Atau Paus Sesungguhnya Kamu Tidak Akan Masuk Dalam Kerajaan Sorga Tak Dibilang Yesus Itu Karena Yesus Tahu Agama Yang Benar Benar Agama Yang Diakui Oleh Tuhan Mulai Dari Adab Tuhannya Abraham Isak Dan Yaakub Hanya Agama Yahudi Tidak Bisa Ganti 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 Kawan Menjadi Agama Kristian Disitu Tidak Bisa Agama Itu Hanya Ada Agama Yahudi Itulah Itulah Akulah Tuhan Abraham Tuhan Tuhan Yaakub Paham Maksud Saya Maka Yesus Pun Mengatakan Jika Kehidup Keagamanmu Tidak Melebih Penetua Penetuanya Itu Alih Alih Taurat Atau Alih Agam Nya Kau Nggak Sampai Ke Surga Paham Maksudku Terus Mau Kau Ganti Apa Jika Kehidupan Keagaman Kita Tidak Lebih Hebat Daripada Paus Paus Itu Adalah Orang Yang Berusaha Hidup Keagamanya Melebihi Hidup Keagaman Alih Taurat Dan Farisi Dia Berusaha Itu Maka Lihat Hampir Sama Pakaiannya Ada Sendiri Topinya Ada Semuanya Ada Kerjanya Juga Baca Kitab Suci Aja Lagi Itu Karena Itu Jalan Satunya Bukan Karena Dia Ingin Melebihi Kehidupan Keagaman Rasul Paulus Tidak Siapa Pemimpin Kristen Atau Orang Kristen Yang Menurut Kalian Paling Jago Sekali Petrus Tidak Yesus Sudah Menggariskan Bukan Petrus Tetapi Kehidupan Keagamaan Orang Ahli Taurat Dan Farisi Itulah Yang Kalau Kalian Mau Ikut Jelur Agama Itu Yang Harus Kalian Lebih Jadi Apakah Kristen Membawa Kita Ke Sorga Kristen Tidak Membawa Kau Ke Sorga Tetapi Ajaran Kristen Kalau Saya Bilang Ajaran Kristen Tapi Saya Lebih Tepat Mengatakan Ajaran Yesus Itulah Yang Membawa Kita Ke Sorga Selesai Bukan Agama Kristen Nanti Kalau Kamu Bilang Agama Kristen Membawa Saya Ke Sorga Kalau Bilangkan Rupanya Sampai Di Sorga Yahudi Semua Ya kan Sorga 44 Yahudi Semua Ini Yang Mana Kristen Ini Diantara Sorga Sempat Pelampak Ini Bicaralah Sesuai Fakta Bahwa Aku Duduk Bersama Sama Dengan Engkau Kata Yesus Kepada 12 Murid Nanti Ketika Kerajaanku Datang Di Atas Tahta Untuk Menghakimi 12 Suku Israel Saya Orang Batak Pak Dia Kena Batak Kau Kenapa Rupanya Oh Kami Israel Oh Boleh 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 Kalau Israel Nantikan Tuhan Punya Catatan Siapa Keturuh Israel Tapi Kau Bilang Saya Batak Pak Apipi Kau Kenapa Rupanya Gata Tuhan Tuhan Batak Batak Sini Yang Ada Itu 12 Suku Israel Wah Tuhan Tak Adil Pilih Kasih Hidiki Suka-suka Akulah Aku Tuhan Kok Kau Atur-atur Kata Tuhan Lucu Kau 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 Menciptakan Melawan Kau Sama Aku Ngatur-ngatur Tuhan Mau Apa Kita Kawan 140 Pelampak Ribu Orang Memerintah Bersama Yesus Kita Bisa Jadi Pemerintah Gak Bisa Kita Hanya Menjadi Warga Kerajaan Sorga Ayat Itu Berkata Aku Melihat Jutaan Orang Tapi Yang 144 000 Itu Ya Itulah Nanti Menjadi Membantu Tuhan Dalam Pemerintahan Kerajaan Sorga Sudah Pernah Saya Beri Contoh Contohnya Keraton Yogyakarta Maka Seluruh Abdi Dalam Atau Pelayan Semua Sampai Bagian Pelayan Mulai Dari Hakim Administrasinya Di Dalam Keraton Yogyakarta Harus Dari Keturunan Orang Jawa Situ Keturunan Tidak Bisa Orang Patak Situ Kawan Jadi Kalian Jangan Coba Mau Jadi Pegawai Istana Tuhan Nanti Kalian Bukan Orang Jahudi Tidak Bisa Nah Untuk Orang Yang Hidup Di bawah Keraton Yogyakarta Atau Daerah Wilayah Yogyakarta Seperti Sleman Depok Seluruh Suku Bangsa Bisa Ya Sama Kerajaan Surga Nanti Gitu Kau Mau Hidup Di Surga Bisa Seluruh Suku Bangsa Tapi Untuk Dalam Kerajaan Surga Memerintah Kau Tidak Bisa Kecuali Kau Bagian Dari 12 Suku Israel Paham Ya Itulah Yang Mau Saya Sampaikan Kepada Kalian Sekarang Abdul Tomat Jasman Borneo Sudah Halo Abdul Tomat Silahkan So Malam Bang Malam Malam Denger Ya Dengar Gini Bang Ada Beberapa Hal sih Yang Saya Mau Bicarakan Dengan Abang Yang Waktu Kemarin Abang Debat Dengan Mandar Mengenai Kita Filipus Itu Yang Awin Itu 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 Sebenarnya Sama Layar Teologi Kalau Abang Udah Dengar Itu Layar Teologi Membuat Satu Artikelnya Dia Itu Udah Diteliti Bahwa Kitab Itu Adalah Bahannya Memang Dari Abad Abad Kedelapan Nah Terus Tetapi Tulisannya Itu Baru Abad 20 Ya Dan Aku Baca Itu Nah Itu Juga Sama Dengan Yang Diakui Oleh Para Muslim Mengenai Itu Al-Quran Yang Ada Di Birmingham Memang Bahannya Itu Dari Tahun Sebelum Muhammad Tahun 500an Tetapi Tulisannya Itu 800 Tahun Yang Sesudah Muhammad Itu Sama Kasusnya Sama Persis Lalu Yang Kedua Adalah Mengenai Bahasa Yunani Bahasa Aram Yang Dikatakan Nalesi Nanda Selalu Atau Para Apologi Muslim Itu Yesus Itu Berbicara Dengan Bahasa Aram Selalu Ngomong Begitu Nah Sebenarnya Itu Tidak Seperti Itu Bang Kalau Saya Bilang Malah Yesus Itu Berbicara Dengan Bahasa Yunani Ya Karena Waktu Yesus Berbicara Waktu Dia Berbicara Mengenai Eli Elilah Masa Batani Orang Sekitar Di sana Orang Yahudi Mengatakan Dia Memanggil Elia Itu Udah Salah Contoh Abang Ngomong Pake Bahasa Batak Gitu Kan Ya Kalau Saya Nggak Ngerti Bahasa Batak Kan Saya Tahu Contoh Ibaratnya Abang Dipanggil Lai Sama Orang Yang Sesuku Dengan Abang Maka Saya Bagi Saya Yang Tidak Mengerti Maka Ngomong Lain Bagi Saya Lain Bukan Baik Nah Itu Bukti Bahwa Zaman Itu Yesus Itu Pake Bahasa Yunani Bukan Bahasa Aram Bukan Bahasa Itunya Itu Itu Bukti Dan Yesus Ngomong Bahasa Aram Itu Hanya Orang Orang Tertentu Contohnya Apa Sih Kepala Rumah Rumah Ibadah Itu Iya Imam Itu Yang Ada Tabita Tali Takung Nah Itu Itu Orang Yang Matinya Anak Itu Anak Anak Putri Dari Apa Sih Ibadat Rumah Ibadah Itu Ada Ada Lebih Menarik Atau Hanya Kita Membahasanya Cucu Aja Enggak Sebenarnya Ada Satu Lagi Si Bang Apa Kira Menarik Kalau Pencipta Ya Penciptaan Manusia Kalau Saya Berlawanan Didekan Abang Gak Apa Terus Saya Ambil Apa Ayatnya Adalah Kejadian 6 Ayat 7 Halo Halo Ya Kejadian Ayat 6 Ayat 7 Ayat 7 6 Ayat 7 Ya Itu Itu Kan Waktu Mengenai Apa Si Baca Dulu Berfirmalah Tuhan Aku akan Menghapus Manusia Yang telah Kuciptakan Itu Dari Muka Bumi Baik Manusia Maupun Hewan Dan Binatang Binatang Melata Burung Burung Dudara Coba Aku Menyesal Bahwa Aku Telah Menjadikan Mereka Terus Yang Mau Dibahasanya Nggak Ini Berarti Saya Salah Ini Salah Baca Bacanya Dikit Karena Saya Hanya Mengatakan Bisa Ada Kalimatnya Adalah Manusia Yang Telah Kuciptakan Dari Muka Bumi Kalau Ibaratnya Itu Yang Pasti Yesaya 45 Ayat 12 45 45 Ayat 12 25 45 45 Ayat 12 Baca Akulah Yang Menjadikan Bumi Dan Yang Menciptakan Manusia Diatasnya Tangankulah Yang Mempentangkan Langit Dan Akulah Yang Memberi Perintah Kepada Seluruh Tentaranya Terus Ya Berarti Penciptan Manusia Itu Di Bumi Terus Manusia Yang Mana Mulai Dari Adam Atau Manusia Setelah Adam Diciptakan Juga Namanya Itulah Anak Cucu Aku Merajut Di Dalam Rahim Itu Kan Bukan Penciptan Itu 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 Kenapa Ya Itu Kalau Kalau Saya Membilang Penciptaan Manusia Itu Adalah Di Bumi Karena Ya Tuhan Yang Mengatakan Bahwa Aku Yang Menjadikan Bumi Dan Aku Menciptakan Manusia Di Bumi Di Atasnya Jadi Ini Adam Makanya Diciptakan Di Atasnya Begitu Jadi Di Bumi Bukan Maksud Masa Di Dalam Bumi Kalau Kita Baca Kejadian 2 Ayat 5 Belum Ada Manusia Di Bumi Bagaimana Itu Bukakan Ya Kejadian 2 Ayat 5 Dimanalah Manusia Diciptakan Itu Belum Ada Semak Apapun Di Bumi Belum Timbul Tumutuan Apapun Di Padang Sebab Tuhan Belum Menurunkan Hujan Di Bumi Dan Belum Ada Orang Yang Mengusahakan Tanah Itu Terus Tetapi Ada kabut Naik Ke atas Bumi Dan Bahasa Seluruh Permekan Bumi Ketika Itulah Alam Membentuk Manusia Itu Dari Butanah Dan Mengebuskan Napas Hidup Ke Hidung Demikianlah Manusia Itu Menjadi Makhluk Hidup Selanjutnya Tuhan Alam Membuat Taman Di Eden Jadi Pas Waktu Inilah Itu Diciptak Menurut Bapak Iya Karena Ada Kata Penciptan Di Atas Bumi Maka Inilah Mulai Dari Sini Seluruh Manusia Diciptakan Di Atas Bumi Gitu Betul Oke Kalau Demikian Apakah Boleh Saya Katakan Ketika Tuhan Menghukum Manusia Itu Ada Salahnya Menghukum Manusia Ada Salahnya Maksudnya Karena Tuhan Mengatakan Ayat 19 Dengan Berperlu Engkau Mencari Makanan Sampai Engkau Kembali Lagi Menjadi Debu Tanah Karena Dari Situlah Engkau Diambil Sebab Engkau Debu Dan Engkau Kembali Menjadi Debu Maka Dihalaulah Dia Ayat 23 Lalu Tuhan Allah Mengusir Dia Dari Taman Eden Supaya Mengusahakan Tanah Dari Mana Dia Diambil Artinya Dia Tidak Perlu Lagi Dibilang Dari Tanah Dari Mana Kan Dia Di Bumi Diciptakan Maka Dia Diambil Dari Situ Maka Dia Kembali Kesitu Gitu Maksudnya Atau Gimana Iya Bang Kan Dikubur Bang Dia Kembali Ke Tanah Kenapa Kan Dikubur Makanya Dia Kembali Ke Tanah Ya Kembali Ke Tanah Masuk Kejadian Kedua Ayat 17 Tetapi Pengata Tonton Yang Baik Dan Janganlah Kau Makan Wess Pada Hari Kau Makannya Pasti Kau Mati Berarti Umur Siyadam Satu Hari Pastilah Kamu Mati Itu Kan Ya Kembali Saya Tidak Bisa Mengatakan Mati Disini Adalah Mulai Mati Rohani Enggak Bukan Sekarang Pernyataan Dari Apa Dari Si Dari Tulisan ini Adalah Pengli Apa Penglihatan Pemahaman Dari Musa Mengenai Kejadian Tersebut Benar Enggak Enggak Itu bukan Pemahaman Musa Itu adalah Firman Allah Yang diberikan Kepada Musa Musa Hanya Menuliskan Kembali Bukan Kesimpulan Musa Itu Bukan Pemahaman Musa Itu Memang Dari Sisi Yang Berbeda Dijawab 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 Berarti Begitu Dia makan Hari Senin Hari Selasa Dia mati Gitu Seminggu Seminggu Hari Senin Dimakannya Hari Sabtu Dia mati Atau Hari Minggu Gimana Gini Pada Saat Yang Apa Yang Dikatakan Ini Adalah Kehidupan Yang Kekal Itu Tidak Pernah Ada Lagi Di Manusia Jadi Terputuslah Masalah Mengenai Apa Kehidupannya Manusia Di depan Di hadapan Tuhan Ya Maksudku Ini Dia dihukum Ini belum Dihukum Ini Kejadian Dua belum Dihukum Jadi Begitu Dia makan Mati Dia Gak Sampai Umurnya 930 Tahun Kan Kita Tidak Tahu Kok Tidak Tahu Itu Kan Alkitab Mengatakan Umur Adam Itu 930 Tahun Betul 930 Tahun Itu Dihitung Dari Mana Misalkan Waktu Dari Mana Mulai Mulai Dia Apalah Memakan Buah Itu Mulai Jatuh Ketua Mulai Dari Penciptaan Kalau Aku Melihatnya Mulai Dari Penciptaan Sibisa Penciptaan Si Adam Iya Kalau Aku Melihatnya Ketika Dia Mulai Makan Baru Berlaku Hukum Itu Makanya Itu Yang Beda Beda Engkau Memakannya Maka Engkau Akan Mati Pada Hari Engkau Memakannya Hari Bukan Hari Menurut Mulkan Di Bumi Diciptakan Manusia Ini Maka Si Adam Hari Kedua Mati Atau Selasa Misalnya Iya Maka Saya Cuman Maka Dua Persepsi Yang Berbeda Kalau Abang Dua Persepsi Yang Berbeda Iya Bang Tadi Abang Kalau Abang Persepsi Mua Satu Kamu Bilang Penciptaan Adam Dan Hawa Di Bumi Bukan 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 Hanya Itu Yang Tadi Penulisan Musa Kalau Abang Dan Bilang Adalah Musa Apa Alam Oke Sudah 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 Nggak Entah Kemana Mana Oke Terima Kasih Kalau Kalian Mau Berdiskusi Atau Apa Coba Buat Argumen Itu Ditanya Apapun Bisa Satu Argumen Menjawab Semuanya Oke Masuk Ben Simamor Silahkan Ben Simamor Sempat Malam Bang Malam Sehat Puji Tuhan Sehat Dari Tadi Dengan Gas Terus Dike Dari Dengan Rasanya Sakit Demi Memang Terus Eh Cuman Takut Nih Bango Digas Gas Terus Kemarin Pidi Ngegas Langsung Berapa Selapan Hari Ya Tiara Sekarang Ngegas Lagi Besok aku khawatirkan bangnya sampai ngamar sampai ngamar sebulan gak ada yang pengenar banyak yang antri nih, jangan dipikirkan lah jadi, pada kalem-kalemnya dulu sampai udah kita kalem-kalem tapi kita kalau gak beri keterangan yang pas, nanti orang bilang begini bugono dia kesana kemari, kadang jengkel juga sih, oke lah ya, cuma nasihat aja bang, supaya maksudnya agak dikontrol, saya cuma ingetin aja buku, jangan lupa diketik-ketik buku itu itu kan panduan kita nanti, jadi kalau ada panduan itu, satu ketika sebelum mendebat bang, debater ini kan baca dulu, baca dulu baru kalau dapat aku gitu, bukan kan enak kan orang baca, baca logikanya karena mana tahu buku ini nanti jadi ini bukan sedikit sombong, mana atau nanti jadi apa, kalau di dalam ilmu teknik ada buku handbook ada manual bukan nah, mana tahun nanti tiba-tiba bukunya bang debatin di handbooknya apa, sadana-sadana teologi itu kan gak tahu, beneran saya gak tahu ada benarnya juga dibilang sesatlah di seorang ya kan banyak kulihat nih, kayak tadi yang sebelumnya kan disini tentang Alkitab, disini tentang apa tuh yang siapa tadi tuh yang bahas tentang layar teologi sebenarnya kalau mereka tuh mau rajin, lihat lah tuh video-video seminal Alkitab, video teman Bang Busena semua itu runtuh lah, secara ini ya kalau diikuti udah pemenara jadi kita gak usah bahas-bahas lagi yang gitu sebagus kayak Bang Dudini aja, kita bahas Alkitab apa yang tersembunyi kita angkat, kita diskusikan gak usah melihat apa, orang Kristus gak usah terlalu sibuk meng-counter kayak si Nadar tapi itu si Bang Busena saya bilang orang yang gak mau belajar sejarah itu orang sinting lah aku ternyata obisi Nadar sama gitu loh dia karena dia orang ahli sejarah dia sudah orang kecenat apa katanya, dia belajar bener-bener itu loh dia bisa ngaji, eh dia bisa baca Al-Quran juga rafanya pun canggih diundang dia ke IHN Salat 3 diundang dia jadi kalau soal ini lah tentang Alkitab sudah mapan lah, apa sudah sudah diaku ya lah udah katam lah dia gak usah kita makanya Alkitab kalau dibahas-bahas itu gak penting bagus ya kan apa yang tersembunyi bagaimana pertanyaan-bagaimana itu kan bagus kalau menambah gimana nenggit-git itu gak usah lah ya makanya buku itu penting Bang saya ingat ini buku itu penting mudah-mudahan tersehat jangan sampai gak amat jadi buku itu banget kita semua menunggu bukunya itu Bang oke terus saya sih senyata aja Bang lanjut yang lain mungkin pada pengen ngobrol nih ada 8 hari gak pernah muncul kan lanjut dulu dengan Anand Bang ya saya langsung dulu ya yo Ben Simamor terima kasih buku kawan itu memang harus kita tuntaskan karena biar tahu kalian cara pandang saya cara pikir saya ada tertuang dalam buku itu ya jadi kawan kalau bicara kitab suci ini asal ada tertulis menciptakan manusia di muka bumi wah ini buktinya Tuhan menciptakan manusia di muka bumi tidak begitu ya kawan-kawannya karena setelah Adam dan Hawa diciptakan maka Tuhan pun dibuat di situ sebenarnya aku menciptakan engkau lagi merajut ya kan dibilangkan di ayub itu dikatakan di dalam rahim pun dia sudah dirajut oleh Tuhan baru dikatakan lagi Tuhan menciptakan semua roh manusia jadi jangan asal ada kata ini katanya Tuhan menciptakan manusia di muka bumi inilah ini maksudnya ah begitu ya maksudnya Tuhan menciptakan manusia itu si Adam dan Hawa kan di taman Eden maka dibuang dia ke bumi maka setelah dia di bumi Tuhan mengatakan aku juga menciptakan si Adam dan Hawa itu ya bisa bukan berarti Tuhan mengatakan bahwa Adam dan Hawa diciptakan di bumi kalau di bumi ayat yang paling gampang mematakan semua alasan Adam dan Hawa ciptakan di bumi kejadian 2 ayat 17 itu saja sudah sulit orang memikirkan itu ya karena disitu dikatakan pada hari engkau memakannya engkau akan mati jadi kalau itu di bumi misalnya dimakan hari Senin maka umur si Adam hanya 2 hari tidak boleh lebih tetapi faktanya umurnya 930 tahun ya oke sekarang kita panggil Raja Kafir Raja Kafir halo Raja Kafir halo halo malam lain malam malam sudah sehat lain sudah puji Tuhan lah hampir puji Tuhan lah hampir 100% 100% jadi memang beberapa hari kita nunggu-nunggu kita nunggu live live jadi ini lah ya apa aku mau cerita aja ini tuh pertimbangan jadi aku punya firasat pernah dulu kan membahas masalah faktis pertubatan jadi minta dia nantilah kalau sudah waktunya dekat kan kita baru di faktis jadi coba dekatkan micnya coba dekatkan micnya kalau firasatku firasatku kelihatannya ini segeralah dibaktis supaya kepenuhan roh kudus gak sakit-sakit lagi gitu karena kalau kalau lain menunggu nunda-nunda sama aja mencubai Allah Bapak di surga kan sudah tahu itu Allah Bapak di surga ini tergalung ini mau dibaktis jadi segala dibaktis itu aja itu aja ada terima kasih suaranya ini dobel biar aku cerita aja oke sudah ya terima kasih terima kasih suaranya dobel gak enak didengar oke sekarang aku jawab kenapa kamu tidak menyuruh Yesus di baptis umur 12 tahun coba tanya Raja Kafir ya jawab setelah ini maunya kamu bilang maunya Yesus ini segeralah dibaptis karena sudah mulai akhil balik tapi Yesus tidak mau dibaptis umur 12 tahun kenapa karena Yesus belum pada waktunya dan yang mempersiapkan jalan bagi Yesus adalah Yohanes pembaptis belum masanya tidak bisa baptis itu sembarangan dilakukan baptis Yohanes ya baptis kalau baptis Yesus sudah baptislah kalian kadang gak ngerti baptis itu ada berapa baptis itu ada dua yang dikenakan kepada orang Kristen dewasa ini yang pertama adalah jadikan seluruh bangsa muridku itulah dia dibaptis dalam nama Bapak Putera dan Kudus baptis kedua itulah baptis Pertobatan atau baptisnya Yohanes tapi kalau aku jelaskan sama kalian masuk akal kalian gak karena si raja kafir sampai sekarang tidak mengerti apa makna baptis itu menurut dia segeralah dibaptis biar kepenuhan roh kudus katanya biar bisa begini begono begini begono atau katanya jangan sampai mau menjemput tidak kawan Yesus terus dibilangnya mencobai Tuhan apa definisi mencobai Tuhan ini saya kadang jengkel berhadapan dengan orang orang bodoh gak tahu dia mana mencobai Tuhan mana ikut perintah Tuhan kalau kepala isi kepala itu taik semua atau ketololan tetap kita pelihara seperti itulah kita karena gak mau dibaptis dibilangnya mencobai Tuhan padahal Yesus dibaptis umur 30 tahun kenapa tidak dipaksasi raja kafir ini saya percaya raja kafir ini hidup di zaman Yesus dia sudah menuju Yesus mencobai Tuhan karena umur 12 tahun Yesus tidak dibaptis baptis dia tidak tahu apa gunanya baptis itu maka rasul paulus bertanya kepada orang yang sudah dibaptis dengan baptis siapa kamu dibaptis baptis yohanes baptis yohanes adalah baptis pertobatan pertobatan itu dimulai dengan apa mengaku dosa ini raja kafir dia tidak mengerti baptis tetapi berusaha menuangkan ide-ide dia tak mengerti dia karena baptis pertobatan dimulai dengan kalimat mengakuan dosa maka apakah baptis pertobatan bisa dilakukan berulang-ulang tidak bisa kenapa karena mengaku dosa disitu dan langsung dia dosanya dihanyutkan seperti dihanyutkan oleh air dan pergilah jangan berbuat dosa kembali kalau kau masih mau berbuat dosa sebaiknya jangan dibaptis dulu sayang sia-sia kita kita keluarkan semua energi kita kan sayang itu kawan kartu keselamatan kita kita buang percuma karena si raja kafir namanya raja kafir dia tidak mengerti ajaran Tuhan karena dia raja kafir yang dia tahu adalah kesenangan diri takut dia mati nanti tiba-tiba gak bisa begitu ya Yesus sudah memberi contoh kau baptislah dirimu mengenai baptis johanes ketika kau benar-benar ingin menyerahkan diri kepada Tuhan sebagai pemberita firman Yesus kan dibaptis setelah itu Yesus melakukan pengebaran injil paham ya kawan-kawannya tetapi kalau kau masih ada hidup duniawi jangan sembarangan dibaptis sayang lantas kau kira kau dibaptis gitu langsung kau masuk sorga karena dosamu sudah dihapuskan harusnya sih iya begitu kau dibaptis dosamu dihapuskan langsung kau mati saat itu kau langsung ke sorga tapi faktanya kan tidak kita masih hidup kita masih berbuat banyak kejahatan lagi banyak dosa lagi sayang jangan dibuang sia-sia dan kepada raja kafir tidak usah takut namanya kok kafir rajanya kafir yang bagaimana mau aku bilang oke tulang silahkan tulang halo itu micnya didukkan dulu tulang halo tulang halo bang halo silahkan bang cuma mau tanya nih menurut abang bisa suaranya dikuatkan laki-laki kok suaranya kecil-kecil bang menurut abang kehidupan sekarang ini yang diinginkan Tuhan Yesus itu seperti apa sih bang maksudnya kalau melihat merujuk ke Alkitab kembali seperti gereja mula-mula itu kelihatannya kalau melihat kondisi sekarang bumi kehidupan sekarang itu sepertinya sulit gitu bang nah pandangan bang ini apa nih oke aku jawab ya keinginan Yesus dari semula bahwa manusia itu hidup saling mengasihi titik gak ada yang lain itu gak ada keinginan Yesus kita harus menjadi milioner gak ada harus menjadi kayak Bill Gates pintarnya kayak Mark Zuckerberg atau kayak Shane Stein tidak saling mengasihi saja andai kata itu bisa kita lakukan enak kali kita hidup di dunia ini kawan tidak ada lagi peperangan tidak ada lagi ini segala macam yang ada hanya mengasihi maka dunia ini dalam waktu singkat menjadi sorga karena di sorga kan orang mengasihi gak ada lagi ini gak ada ya jadi dari dulu keinginan Yesus itu kita tetap hidup di dalam kasih itu aja ya halo seputar iman silahkan halo pak salam bang salam silahkan 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 ya nah puji Tuhan bang saya boleh melihat abang lagi nah begini bang saya mau cerita sedikit ya ya silahkan dua hari yang lalu dua hari yang lalu saya lagi buat video bang saya lagi edit video abang terakhir seminggu yang lalu itu pencobaan dari iblis nah saya mau buat judul video itu begini bang sang debater kemana jika lagi sakit saya berdoa oleh bilu-bilu Yesus kamu sembuh nah tiba-tiba saya lagi bicara di video-video ini saya edit video ini datang notifikasi sang debater on air lagi live nah saya tertawa saya bilang puji Tuhan rupanya dia ada jadi akhirnya saya nggak jadi buat video itu bang nah gitu jadi saya bersyukur bisa melihat abang lagi bicara ya karena selama seminggu setiap saya ini buka ini mana dia mana dia nggak ada berita gitu aja nah sehingga saya tertarik mau buat video itu mau bertanya sambil sekalian berdoa untuk abang dalam maksud saya buat video itu nah begitu bang jadi saya bersyukur lah sama Tuhan abang saya bisa melihat wajahnya lagi ya saya suka abang itu kalaupun orang bilang ada orang bilang sang debater itu terlalu kasar kalau bicara saya bilang nggak dalam pengajaran harus seperti itu harus tegas harus tegas karena yang dibicarakan itu firman Tuhan firman itu tegas kalau nggak tegas itu artinya kita membiarkan orang dalam jalan-jalan yang salah menurut saya jadi begini bang saya mau berdoa sama abang tapi sebelumnya tolonglah buka dulu ini ayat firman Tuhan Markus 16 Markus 16 ayat 17 sampai 19 bang sebentar ya Markus 16 ayat 17 sampai 19 aku baca sabar ya tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya mereka akan mengusir setan-setan demi namaku mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit orang itu akan sembuh sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka terangkatlah ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak oke bang oke bang sampai sini berbicara 18 saja bang nah ini bang tadi dalam itu mengatakan tanda-tanda orang percaya dia akan meletakkan tangannya pada orang sakit dan saya percaya bang lewat doa saya akan abang sembuh oleh bilur-bilur Yesus abang sembuh itulah iman saya jadi di dalam nama Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus abang Rudy sembuh amin jadi itulah bang yang bisa saya sampaikan doa karena saya yakin saya percaya abang ini kalau dianggap ini seperti sepak bola abang itu strikernya menurut saya ya masuk paling depan jadi bagaimanapun saya dari belakang hanya mendorong saja supaya abang itu bisa ngegolkan ke depan itulah yang saya yakin saat ini oke saya berhubungan keluarganya istri, anak-anak dan apapun kebutuhan keluarga Tuhan cukupkan amin terima kasih terima kasih seputar iman yuk kawan-kawan jujur saya pun sama seperti bapak seputar iman bukan saya saja bukan beliau saja mungkin banyak orang lain juga saya pun sedih andai kata satu saat saya tidak bisa lagi mengudara seperti ini katakan karena saya sudah capek atau sudah tua atau katakan karena saya sudah sakit atau katakan saya sudah mangkat atau meninggal siapa penerusnya kalian boleh menyepelekan saya tetapi kalau kalian lihat benar-benar kalian akan tidak sanggup menyepelekan hal itu kenapa banyak orang mengaku-ngaku apologet pendebat di dunia maya ini tetapi hanya saya lah satu-satunya masih yang berani menampakkan wajah berdebat dengan mereka face to face dan berani menyerang mereka kalimat menyerang mereka inilah yang tidak dimiliki oleh pendebat-pendebat lain mereka takut cenderung hanya bertahan kalaupun bertanya-bertanya yang sifatnya remeh-temeh remeh-temeh demikian sampai pada akhirnya nanti kalau orang mengatakan di sepak bola saya strikernya ya sampai pada akhirnya nanti siapa pengganti sang debater inilah yang sulit untuk dijawab oleh orang kristian itu sendiri siapa pengganti kristian prince banyak tanpa ragi termasuk pengganti kristian prince kenapa tidak nampak wajah kalau si Mel Atok bilang tanpa muka kayak wala kali melihat si Mel Atok sama nabi itu ya pengganti kristian prince banyak kenaru si siapa nama itu tadi tanpa ragi dan lain sebagainya banyak penggantinya kawan karena memang tidak harus tampak wajah jadi mereka memiliki kebebasan sedikit sekalipun kalau ada apa-apa tetap kalau diusut itu dicari juga dapat juga nah orang-orang seperti saya yang nampak wajah ini yang sulit dicari nanti penggantinya kawan ya tetapi sudah lah di dalam perjalanannya pasti ada nanti yang muncul bibit-bibit baru dan mereka pasti lebih lebih cerdas lagi dalam artian tulus seperti merpati cerdik seperti ular itu ya akan mereka terapkan juga itu semoga mereka menonton video-video saya dan mereka berpikir mengambil oh ini maksudnya sang debater sini dia melakukan ini karena dia ingin melakukan yang namanya kelicikan dicik seperti cerdik seperti ular sorry bukan dicik cerdik seperti ular inilah bagiannya tulus seperti merpati inilah bagiannya ya kawan-kawan yang jangankan kalian saya pun sedih kalau memikirkan ke arah sana maka itu doakan saya tetap sehat-sehat ya entah kita masih bertemu begini begono ya Tuhan saja yang mengaturnya dan saya pun akan mulai hidup sehat mulai hari kemarin dan saya canangkan waktu sakit perut saya itu selama seminggu saya gak bisa apa-apa saya baru mulai bisa ini setelah lima hari ya saya memang bicara firman Tuhan saya kadang ada memiliki juga jiwa manusia yakni apa keputus asaan itulah sebabnya Yesus pun menjelaskan kepada semua orang sekalipun aku di dalam diriku adalah Tuhan tetapi aku memiliki kecemasan kan itu yang digambarkan Yesus bahkan keringatnya sampai keluar menjadi kayak darah ya tetapi harus dihadapi kawan semuanya sekalipun Yesus mengatakan Bapak bila bisa biarkanlah cawan ini berlalu daripadaku kalau saya sudah belajar firman Tuhan sudah mengerti maka saya tahu yang membuat saya menderita itu tidak lain tidak bukan iblis maka itulah ketika saya sakit yang saya mintakan selalu supaya roh Tuhan tetap ada di dalam diri saya begitu roh Tuhan keluar maka iblis yang menguasai diri saya maka dia pasti bisa menyentuh nyawa saya kenapa dia tidak bisa menyentuh nyawa syayu karena roh Tuhan ada di dalam ayu dan roh kudus ada di dalam ayu roh kudus Yesus mengatakan adalah roh pengajar penghibur itulah yang ada di dalam diri saya roh kudus sudah ada sekarang roh Tuhan yang memberi kehidupan rohlah yang menghidupkan itu jangan sampai dia pergi meninggalkan diri saya maka saya selalu berdoa Bapak Tuhan Yesus itu selalu saya buat dalam doa saya janganlah pergi meninggalkan diriku Eloi Eloi lama sabatani kata Yesus karena Yesus tahu roh Allah akan meninggalkan Yesus maka saya minta belum saatnya saya mengucapkan Eloi Eloi lama sabatani jika roh Allah di dalam diriku maka Iblis tidak bisa melakukan hal apa-apa sama apuku dia siksa pun aku sesiksa-siksanya karena roh Tuhan ada di dalam diriku aku akan tetap hidup itulah yang imanku selalu kumintakan roh Tuhan ada tetap di dalam diriku memang sakit kali kemarin kawan kadang saya heran saya sudah makan sudah minum tak ada masalah kalau ada kawan kan sakit emah itu begitu minum dia muntah oh saya enggak ada masalah saya minum saya makan enggak ada masalah enggak ada tetapi habis itu ini bergejolak perut ini mual dan kawan-kawan ini ada dua lagi ya ini yang Mat Matbul silakan Matbul Halo Halo Matbul enggak ada suaranya Aquino Kuiano Kuiano Halo ya bang selamat malam bang malam-malam silakan ya bang mau tanya bang kapan baptis nandar bang kalau si nandar dia enggak berani di baptis lagi sudah lari sana lari sini banyak kali gayanya iya bang saya lihat di channel lain itu waduh gayanya itu selalu intimidasi gitu dia bang iya iya abang saya lihat keok dia bang iya kayak ayam sayur dia bang kalau sama abang saya lihat iya tapi kalau yang lain kecuali yang itu si Tony Bastaman itu sama mkc itu iya kalau masih channel itu dia keok juga itu dikejar itu siapa yang tandiskan evangelistnya itu iya tapi yang lain bang dikerjain sama dia bang itu dia pembicaraan ini bisa sampai 70-80% dia semua yang ngomong iya iya tau bayangannya ikut-ikut aja jadi bang waduh ini dikandalkan sama si si nandar ini penjelis pekok gitu iya bang itu aja bang terima kasih ya terima kasih ya bang bang ya sorry kawan-kawannya aku belum bisa ketawa banyak-banyak nanti bacuk dia kalau ketawa ini kan kadang kesini ya kawan-kawan semua sudah saya beri kesempatan untuk bicara dan waktu kita sudah 1 jam 35 menit saya habis ini minum obat dan dikduk saya kawan kenapa setiap saya minum obat TBC itu 1 jam kemudian perut saya langsung bereaksi mulas sampai besok pagi saya gak bisa tidur nyenyak tapi tadi malam saya sudah mulai bisa lah tidur nyenyak sampai jam 4 subuh habis itu saya terbangun gak tau gimana ya makanya saya disarankan dokter minum obatnya menjelang tidur kemarin-kemarin itu kan pagi maka dari pagi sampai besok paginya itu sakit ya kawan-kawannya doakan kalian yang kalian doakan itu setiap saat itu agar roh Tuhan ada di dalam diri saya kalau roh Tuhan ada di dalam diri saya hantu belau raja di raja iblis bosnya bosnya raja-raja lagi bos bos raja tidak akan mampu menyentuh nyawa saya ya kalian juga berdoa untuk diri kalian mintakan agar roh Tuhan tetap tinggal di dalam diri kalian ya sekalikun kalian menderita dia tetap ada maka kalian tetap hidup itulah iman yang saya pelajari dari kitab suci apakah kita bisa meminta kesembuhan ya kalau roh itu sudah ada di dalam diri kita maka dia bekerja melawan iblis itu bekerja dia melawan iblis itu ya kawan-kawannya maka kesembuhan akan menyusul paham itulah sebabnya dibilang roh harus kita pelihara tinggal di dalam diri kita kalau tidak roh itu nanti meninggalkan kita ya kawan-kawannya dalam keadaan apapun tetap pikirkan siang dan malam Taurat Tuhan Taurat itu artinya pengajaran ya bukan hukum Taurat yang sepuluh itu saja itulah yang lagi hukum Taurat Taurat Tuhan hukum Taurat Taurat Musa Taurat Musa kitab Taurat adalah gitu ya oke kawan-kawan saya cukupkan sekian dulu kita jumpa esok hari salam sang debater selamat menikmati